Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Di samping dia menyalakan kapasitasnya sesuatu tenaga pendidik yang bersangkutan juga menggunakan yayasan sebagai modus operantannya. Jadi ada dugaan-dugaan kami dari teman-teman intelijen selama pengumpulan data dan keterangan, melakukan penyelidikan, bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan dana atau kemudian menggunakan dana yang berasal dari bajuan pemerintah. Untuk kemudian misalnya digunakan, katakanlah menyewa apartemen. Serius? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.